Nah, kemudian tentunya kita juga mendapatkan kerjangan khusus negara atau pemerintah, termasuk yang utama, teman-teman juga harus aware bahwa ini semua adalah pengelola sumber daya alam. Sumber daya alam seperti timah, batu bara, nikel, boksir. Ini kan adalah sesuatu yang tidak bisa diperbaharui. Untuk mobile, tidak seperti panas bumi, geotermal. Yang kita, apa namanya, injek lagi dengan air, dia menjadi lagi. Buat panas bumi, ini tidak seperti itu. Artinya apa? Artinya dalam mengelola sumber daya alam Indonesia ini, kita harus sangat prudent dan berhati-hati. Artinya apa? Karena kita ingin bahwa semua manfaat pengelolaan itu membayari masyarakat. Karena kita punya tanggung bagaimana kemudian menerus bangsa ini masih bisa menikmati hasilnya. Hingga selesai sampai di sini. Dan bagaimana kita sebagai BBM menjamin harus pun bisa dilakukan. Artinya dengan pengelolaan yang serius, rencana dengan baik, memberikan impact yang tinggi kepada masyarakat, tapi juga mengatur impact yang juga terkendali kepada lingkungan. Karena kita juga punya kewajiban bagaimana dunia ekstratif ini juga tetap memberikan kepastian lingkungan dan perlindungan-lindungan yang baik.